Intro Teddy tak perbolehkan Lina di autopsi? Kasian pada Lina? Teddy mengaku bersedia apabila Makam istrinya Lina Zubaida dibongkar buat kebuluhan autopsi Dia sama sekali tidak keberatan Gak keberatan juga di autopsi Kalau memang dari pihak keluarga dan anak-anaknya setuju Ujar Teddy saat ditemui di kediamannya di kawasan Bandung Jawa Barat Rabu 8 Januari 2020 Kendati begitu dia juga bilang Tidak tega melihat Ibu Rizky Fibon itu harus kembali diangkat Dari liang lahat Tapi kalau saya pribadi Kasian aja Harusnya sudah tenang Malah diramein lagi ini itu Makanya mungkin pihak kepolisian yang bekerja kelas Buat menemui titik terang Sambungnya Terlepas dari itu Teddy juga membeberkan alasan Mengapa jenazah Lina Zubaida Tidak sempat di FISM sebelumnya FISM gak ada Saat kejadian gak ada FISM Gak apa Karena dokter sudah bilang Meninggal dalam perjalanan Kata Teddy Seperti diketahui anak sulung Lina Zubaida Dan Sule Rizky Fibon Telah melaporkan ke pihak berwajib Karena merasa ada kejangkalan dalam Meninggalnya sang ibu da Dia menduga ada Lebam di tubuh Lina Zubaida Lina Zubaida Merupakan ibu kandung dari Rizky Fibon Dan mantan istisulis Yang telah meninggal dunia Pada Sabtu 4 Januari 2020 pagi Itulah guys Terkait Teddy Yang mengatakan Tak tega Apabila Lina Harus diangkat kembali Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton